Hari ini masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai. Paslon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan bertarung untuk merebut hati pemilik suara. Di Pilkada Jakarta pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengaku akan menggunakan 4 metode kampanye di Jakarta. Ridwan Kamil memastikan akan belusukan, bertemu warga, dan menemui sejumlah toko. Ya kita ada teknik kampanye, satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Ibu-ibu mau difoto ya? Nah ini satu ya. Dua, mengunjungi toko, diakinkan toko. Tiga, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Atau pasar murah mau? Tiga, bikin kono. Yang keempatnya diskusi, yang lebih kayak senam. Kami-kami, kami-kami. Nanti dikasih tahu, nanti dikasih tahu. Sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana akan menggelar kampanye di Titik Nol Jakarta, yakni Sudirman. Dharma menyebut strategi khusus kampanye melibatkan Tuhan. Kami akan mulai dari Titik Nol Jakarta. Titik Nolnya di mana kira-kira? Sudirman. Ya itu kira-kira Jakarta Pusat, Pak. Rangkul Persija gimana? Bagaimana? Rangkul Persija gimana? Saya rasa kalau adik-adik di Persija merasakan kehadiran kita, maka tanpa diminta. Saya ingin mendidik atau mengajarkan kepada kita. Pasangan nomor urut 3 Pramuno Rano Karno juga mengaku telah menggelar belusukan untuk menyerap aspirasi warga. Sementara lokasi perdana kampanye akan ditetapkan setelah menerima zonasi kampanye dari KPU. Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami, setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Seperti hari ini saya sudah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Pertarungan pilkada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga tak kalah seru. Sejumlah tokoh terkenal ikut berkontestasi. Tapi yang juga menjadi sorotan adalah pertarungan Paslon menghadapi kota kosong. KPU menyebut ada 37 daerah yang menggelar pilkada di 2024, di mana Paslon bertarung dengan kota kosong. Di Bangka Blitung, deklarasi dukungan terhadap kota kosong digelar di kawasan Jenderal Sudirman pekan lalu. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap keegosen partai yang rame-rame mendukung satu Paslon saja. Di Bangka Blitung, ada tiga daerah yang mengusung calon tunggal, yakni Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Aksi yang sama juga dilakukan warga Surabaya. Mereka memprotes partai politik yang hanya mendukung pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji di Pilkada 2024. Dukungan partai politik ini dianggap tidak mewakili suara warga Surabaya. Lalu bagaimana serunya pertarungan di Pilkada 2024? Bisakah persaingan sehat terwujud? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai. Pasangan calon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan bertarung untuk merebut hati pemilik suara. Di sisa lain ada pula 37 daerah yang menggelar Pilkada versus kota kosong. Lalu bagaimana kerasnya pertarungan di Pilkada kali ini, khususnya di Pulau Jawa? Apa pula yang harus dikritisi dari kontestasi paslon melawan kota kosong? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada dosen ilmu pemilu Universitas Indonesia sekaligus Dewan Penasehat Perudem Titi Anggreni. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskorol. Masa pagi, Mas Agung. Dan juga melalui sambungan virtual ada koordinator gerakan kota kosong, Gertak Selamat Marioko. Selamat pagi, Pak Selamat. Selamat pagi, Mbak. Saya ke Mbak Titi dulu, Mbak. Kalau lihat kampanye Pilkada yang dimulai hari ini kan ada di, tadi sudah saya sebut ya, 415 kabupaten kota, lalu 93 kota. Ini akan mulai kampanye hari ini semuanya. Yang harus disoroti apa pemikiran yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang pemilik suara sebelum mereka mulai jauh melihat sosok-sosok paslonnya? Yang harus dipahami bahwa suara itu berharga. Suara itu punya nilai, bukan cuma satu suara. Tapi justru dengan satu suara, kandidat itu bisa menang bisa kalah. Nah, yang kedua adalah suara itu harus merefleksikan bagaimana kita berusaha menjawab persoalan pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan lebih besar masyarakat kita. Jadi, bagaimana kita menerjemahkan, sebenarnya kan suara itu cerminan martabat diri kita. Karena Mas Radi, jurnalis, saya dosen, Mas Agung, konsultan politik, dan apa dia rektor, mahasiswa, S1, S2, S3, SMA. Semua dihargai sama oleh negara. Karena negara ingin mendengar secara setara. Nah, oleh karena itu penghargaan yang merefleksikan martabat diri kita, itu harus kita terjemahkan secara juga bermartabat. Nah, martabat itulah yang kemudian menjadi suara yang harus dibangun berbasis pengetahuan yang cukup. Siapa yang harus dipilih, mengapa dia harus dipilih. Kadang-kadang, visi misi itu bisa ditulis dengan manis. Saya bisa bayar misalnya konsultan yang sangat pintar, lulusan luar negeri. Mas Agung bisa menuliskan visi misi, 100 halaman, 200 halaman, tapi rekam jejak tidak pernah berbohong. Nah, kombinasi di antara keduanya, visi misi, program, gagasan yang ditawarkan, dan juga rekam jejak sebelumnya. Kalau dia bicara soal pemerintahan bersih, tapi ternyata pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Ya, berarti kan tidak koheren. Nah, jadi jadilah pemilih yang memang paham suara kita akan menjadi makna yang seperti apa. Ngomong-ngomong soal visi misi tadi, ini kan bendang merahnya sebenarnya janji politik ya. Janji-janji manis gitu. Kita lihat janjinya banyak banget kalau memang diperhatikan dari berbagai pasangan calon yang ada di Pilka Dasar Entak Tahun ini. Tapi bagaimana pemilih ini kita kasih pandangan yang baik begitu, memilah antara mimpi sama realita. Mana yang mimpi, kira-kira ini yang ngawang-ngawang nih mimpi, mana yang realistis untuk dijalankan. Ya, yang paling kita bisa ukur tadi rekam jejak. Jadi kalau dia tidak punya indikator prestasi yang terukur, otomatis kan merealisasikan sesuatu yang apalagi bombastis gitu ya. Itu tidak akan mungkin. Tadi mewujudkan pemerintahan bersih kalau pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi sudah tidak akan mungkin. Yang kedua adalah kita memang harus agak capek sedikit mengukur soal misalnya kemampuan daerah. Contoh, sebagai bupati saya akan membangun bandara internasional, pelabuhan internasional. Kewenangannya siapa dulu begitu. Jadi cara yang paling sederhana adalah kita bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat atau orang yang dianggap punya pengetahuan. Apakah guru kita misalnya atau orang tua atau teman. Jadi biasakan untuk membangun diskusi sehingga kita saling bisa mengkomparasi. Contoh misalnya, saya akan tambah PAD di daerah ini menjadi 5 triliun. Padahal selalu minus PAD-nya. Nah itu kan sesuatu yang apakah mungkin dijawab dalam 5 tahun. Jadi bagaimana membangun keterhubungan antara program manis yang ditawarkan dengan rekam jejak, kapasitas kemampuan daerah, dan yang paling penting apakah itu jadi kewenangannya bupati, wali kota, atau gubernur begitu. Dan yang terakhir, sering-sering nonton Kompas TV. Jadi Kompas TV juga akan terus menyajikan nih, rekam jejak-rekam jejak. Kalau mulai diperhatikan sebenarnya, sebelum masa kampanye dimulai itu kan sudah janji-janji manis itu sudah muncul sebenarnya. Dari kemarin kemarin, saya ke Mas Agung, khusus untuk Pilkada Jakarta. Ini sudah dilakukan sebenarnya, mengumbar janji ini oleh pasangan RK Suswono, lalu juga oleh Pramono Rano, dan juga oleh Dharma Kun. Yang juga maju dari jarur independen. Kalau Mas Agung, lihat ini sudah langkah yang start awal yang bagus, atau justru, aduh, too much nih, berlebihan gitu? Ya, pertama memang kalau dilihat secara personal, masing-masing pasangan yang maju di Pilkada Jakarta ini memang punya rekam jejak. Tapi problemnya apakah rekam jejak itu memang relevan dengan masalah, kebutuhan, aspirasi masyarakat Jakarta. Sehingga sedikit banyak itu terrefiksikan ketika ada, dan terpetik nih, seperti tema pagi ini, kota kosong. Karena ada beberapa calon kuat yang sesuai dengan aspirasi mereka di survei, ya kita sebut ada Pak Anies Baswedan, Pak Basuki Cahyapurnama, tidak bisa maju seperti itu. Sehingga akhirnya mengkristal gerakan semacam ini bukan hanya di Jakarta, tapi di banyak tempat. Nah, saya kira ini yang menjadi keresahan bersama, common sense semua, agar apa? Agar ke depan tidak terulang lagi. Nanti Mbak Titi bisa ulas lebih jauh bagaimana kemudian supaya itu bisa termitigasi dengan baik, dan akhirnya ke depan bisa banyak calon yang muncul. Yang kedua memang, pemilih Jakarta kalau kita tahu kan sangat rasional. Rasional itu apa? Tadi sempat disinggung juga, ketika dia punya visi-misi yang fantastis, problematis, apakah memang rekam jejaknya mengatakan demikian juga? Contoh Kang Emil di Bandung, Jawa Barat seperti apa? Mas Pram sebagai seskap, sebagai sekjen partai, wakil rakyat, bagaimana prestasinya kontribusi sebagai wakil rakyat? Pak Kuhn sama Pak Dharma juga ketika di Polri, ketika sebagai aktivis ataupun akademisi, apa yang sudah dilakukan gitu? Jangan-jangan rekam-rekam jejak mereka tadi hanya sebatas untuk pribadinya saja. Tapi untuk sekitarnya, untuk masyarakat dan seterusnya, belum teruji dan terbukti mampu sesuai dengan visi-misi tadi. Artinya apa? Visi-misi itu tidak berdiri tunggal sebagai entitas yang tidak bisa kita kuliti, kita bedah ke masa lalu mereka, ke seharian mereka, ke masa depan mereka juga. Kang Emil sehari-harinya gimana sih? Mas Pram seperti apa? Pak Dharma Kuhn bagaimana gitu? Dari situ kita akan tahu bagaimana sebenarnya sosok pemimpin ini. Apakah memang sejalan dengan visi-misinya atau sebatas omongan doang? Menarik kalau lebih jauh menilik Pilkada Jakarta. Tadi sempat disinggung juga, sebenarnya dua entitas besar di Pilkada Jakarta, seorang Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama, nggak ikut nih di Pilkada Jakarta kali ini. Ini yang menarik, tetap ada tiga pasangan calon. Tapi tadi disinggung soal kota kosong, meskipun ada tiga pasangan calon. Adakah juga potensi di Pilkada Jakarta ini bahwa masanya Anies Baswedan dan Ahok ini, ah ya sudah lah, saya tidak akan memilih siapapun karena saya melihat sosoknya Anies Baswedan atau Basuki Cahaya Purnama justru yang mampu mengandalkan atau memimpin Jakarta sebenarnya ke depan. Persis, karena apa? Karena kita tahu ya, mereka ini kan punya simpul masa yang jelas, yang solid. Ketika akhirnya tidak bisa maju Pilkada, padahal Pilkada itu adalah pertarungan magnet figur, uji personal kandidat, ini tidak terjawab dengan maksimal ketika nanti di hari-hari 27 November. Karena orang-orang yang mereka ingin pilih tidak ada. Potensi itu ada berarti ya? Otomatis ada. Dan sudah mulai kan ada hilakannya untuk coblos semua kandidat, misalnya teman-teman dari jaringan rakyat miskin kota. Karena mereka merasa ketika dipaksa harus memilih satu paslon, tidak mau melegitimasi proses yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi ketika ada pasangan calon yang muncul, ada tiga loh ini di Jakarta ini, tidak sehat juga kalau kita tidak menyalurkan hak suara sebenarnya. Apa yang kita harus endorse kepada pemilih? Apa yang kita harus edukasi kepada pemilih? Agar tiga pasangan calon ini sebenarnya bisa dianggap merepresentasikan keinginan rakyat Jakarta? Nah, konstrennya akhirnya ada di tiga aktor ya. Pertama penyelenggara, mau gak mau harus turun gunung, memastikan partisipasi itu tetap terjaga. Apalagi trennya di Jakarta ini meningkat ya, dari waktu ke waktu. Sehingga mau tidak mau misalkan mengaktifasi relawan demokrasi, mengaktifasi pemerintahan ke level grassroots terrendah, seperti RT RW, supaya terlibat semua. Yang ketiga, yang paling penting sebenarnya bagaimana juga selain penyelenggara, pesertanya, sekreatif mungkin, semenarik mungkin, mempresentasikan janji-janji kampanye mereka, gimmick-gimmick kampanye yang memang sesuai dengan tren perilaku pemilih, gen Z milenial. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana tim relawan, partai-partai pengusung ini juga bergerak ke bawah, memastikan pada hari yang nanti seluruh pemilih konstituen mereka datang ke TPS mencoblos. Karena kalau tidak demikian, gerakan kotak kosong, coblos tiga pasor itu akan viral, akan bisa mendominasi, menghegemonik persepsi masyarakat Jakarta, bahkan ini bisa nyebar ke seluruh Indonesia yang punya kotak kosong. Nah ini bahaya saya kira, dan ini warning buat KPU di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih ekstra lagi. Ya dan tidak perlu mengancam pakai akan mempidanakan, karena itu bukan pidana. Ini belakangan ada yang ngancam-ngancam juga soalnya ya. Nah saya ke Pak Selamat, Pak Selamat Anda ini berarti ada di Brebes ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya? Ada di Brebes. Oke. Nah Pak Selamat apa yang menggerakan Anda untuk membuat gerakan kotak kosong ini di Brebes, dan mengapa kalau Anda telusuri di Brebes ini bisa cuma punya satu pasang calon, Pak Selamat? Oh iya, iya. Jadi gini Pak, saya dan teman-teman bergerak melihat fenomena, kok kotak kosong banyak banget. Hampir yang tadinya sedikit naik jadi 100 persennya. Nah ini kok sampai terjadi di wilayah kamu. Teman-teman itu prihatin terhadap demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes. Ya, jadi dengan itu kami berembuk ini bagaimana menyikapi untuk ke depan Brebes. Kalau elit-elit politik yang ada di Kabupaten Brebes, semua elemen kok tidak memilih kegurian lainnya seperti itu. Kok hanya satu bisa mengkrutus seperti itu. Sebenarnya ada apa dibalik semuanya ini? Makanya kami tergiat dengan matinya demokrasi di Kabupaten Brebes, kami ingin menghidupkan kembali. Demokrasi itu yang telah diambil alih oleh mereka, tapi mereka lupa suara yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Jadi ini suara-suara untuk menyuarakan atau mengampanyekan kota kosong di Brebes benar-benar ada dari bawah begitu ya Pak Selamat? Betul, betul. Benar-benar dari arus bawah. Ketika kekecewaan masyarakat yang baru kemarin diberikan kepada para wakil rakyat, ternyata dari partai-partai itu tidak mampu memunculkan kualitas pemimpin yang mampu dan bisa mengimbangi, kok bisa blunder jadi satu. Makanya ada apa dibalik semuanya ini? Kami ingin menggerakkan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat bahwa noblos kota kosong itu sah. Yang tidak benar itu kita tidak noblos golput. Ya, yang tidak diperkenalkan mencoblos golput tapi kan sekarang ada medium kota kosong gitu ya. Kalau memang salon yang diusung itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya monggo kota kosong yang dipilih. Tapi ada apa sih dengan pasangan calon di Brebes? Pak Selamut bisa diteritakan nggak? Bagaimana emang sosoknya? Apa sudah dikenali masyarakat sana tidak ideal untuk memimpin Brebes? Bukan masalah ideal maupun tidak ideal ya. Tapi Bu Titi Anggeri ini tadi sudah menyebutkan. Untuk calon itu pasti kita harus tahu background-nya dan latar belakangnya. Itu jawaban saya seperti itu. Oke, jadi minimnya rekam jejak juga menjadi pilihan masyarakat untuk akhirnya mengampanyakan kota kosong begitu ya? Menjadi tolak ukur masyarakat. Jadi tolak ukur masyarakat. Nah ini satu fenomena lagi, Baliti, kota kosong. Selain tadi di berita pengantar di Pangalpinang masif, sekarang di Brebes juga masif. Saya kok agak khawatir, ya ini memang legitimate gitu ya kota kosong ini. Cuma saya khawatirnya terresonansi ke seluruh Indonesia yang dipahami oleh masyarakat bahwa meskipun ada pasangan calon, saya tidak mau memilih siapapun karena sudah kecewa dengan kontestan yang ada di pilkada. Gimana nih, Matiti? Dalam tingkatan demokrasi yang matang, pemilih yang kecewa itu diwadahi. Karena itu menandakan ada koreksi atas proses politik yang berlangsung. Tadi Pak Selamat menarasikan dengan sangat bagus. Anda boleh punya kewenangan mengusulkan, tapi suara yang sesungguhnya ada pada kami. Jadi ketika Anda meninggalkan kami, maka kami akan memberikan penilaian, keputusan. Apakah apa yang Anda buat itu kami setujui atau tidak. Karena konsep utama dari pemilu itu adalah konsen, persetujuan. Jadi pemilih jangan dilihat hanya sebagai objek ya Mas Agung. Kami punya otoritas mencalonkan, kamu harus terima apapun yang kami tawarkan. Pilih ya, pilihlah yang jahatnya paling sedikit. Tidak bisa seperti itu, justru kita harus bangun standar moral yang memang betul-betul benar. Bukan membenarkan hal yang biasa, tapi bukan membiasakan yang benar. Nah teman-teman dari Gertak ini membiasakan yang benar. Karena tadi, mereka ingin satu, fungsionalisasi partai politik. Partai berfungsi sebagai penghubung suara rakyat. Bukan membangun kompromi antar elit. Yang kedua, betul sekali, kota kosong itu adalah saluran suara yang sah. Dan mereka tidak boleh dipaksa dengan misalnya menyatakan nanti kalau yang menang kota kosong, uang daerah habis loh. Percayalah negara sudah menyediakan konsekuensi atas pilihan berdemokrasi. Kalau kota kosong menang, maka sudah diputuskan. Pilkada akan tahun depan, bukan lima tahun lagi ya. Karena ada narasi yang menyebutkan nanti di Pilkada Serentak 2029 baru akan ada Pilkada lagi. Tidak, tapi tahun depannya. Nah justru tadi saya setuju dengan Mas Agung. Yang harus dilakukan oleh pasangan calon, inilah kondisi demokrasi yang sebenarnya harus kita jawab juga dengan dewasa. Kan kita selalu ingin masyarakat kita dewasa. Nah sekarang masyarakat kita dewasa secara politik. Tidak mau hanya disuapi oleh sesuatu yang mereka anggap. Tidak merefleksikan apa yang mereka mau. Jadi bangunlah narasi gagasan dan juga dialog yang betul-betul meyakinkan masyarakat saya ini bukan main-main. Saya ini bukan produk dari rekayasa. Nah ketika kemudian masyarakat sudah didekati, diyakinkan mereka masih merasakan butuh alternatif pilihan yang lebih baik. Artinya kan memang level masyarakat kita sudah tinggi tuh tingkat keterdidikannya. Jadi jangan ditakuti, tapi malah diresponlah dengan demokrasi yang lebih matang lagi. Tapi kalau bicara begini arahnya Mas Agung, seolah-olah partai politik itu kan biang kerok di Pilger. Kita juga tidak ingin menganggap partai politik itu biang kerok sebenarnya. Karena mereka juga bagaimanapun dalam sistem bernegara dan berdemokrasi di negara kita, punya peran penting, punya peran utama. Mereka menempatkan orang-orang terbaiknya di parlemen. Pun juga di eksekutif. Ini representasi partai politik yang diusung. Bagaimana kalau saat ini mengarahnya partai politik ini dianggap seperti biang kerok, mereka harus memulihkan kondisi ini? Ya saya kira memang sangat mendesak ya mas merevisi undang-undang pemilu kita. Kalau dalam konteks ini agar dari hulunya memang sistem kita benar mengkondisikan agar tidak terulang lagi fenomena kotak kosong ini. Misalkan bagaimana soal yang paling utama itu pendanaan logistik ketika partai, kontestan, paslon itu berkontestasi. Itu kan sampai hari ini belum terjawab dengan baik. Pendanaan sangat tinggi akhirnya memunculkan sebuah pesimismen kalau saya maju kemungkinan kepalanya besar ngapain maju. Apalagi dalam tanda petik ada mahar yang harus mereka kondisikan untuk mendapat rekomendasi dari partai misalkan. Nah itu kan enggak murah ya. Dan itu yang membuat banyak kandidat berpikir lagi apalagi ketika dia mengkrossek ke hasil surveinya. Elektabilitasnya rendah, logistiknya minim. Gimana mau menang ya sudah lah saya enggak jadi maju. Yang maju memang benar-benar dapat rekom partai, kondisi logistik kuat. Itu juga harus ada dari DPP ya. Persis, itu ada harganya gitu. Dan itu yang membuat semua kandidat di seluruh Indonesia berpikir ulang untuk maju. Kalau memang kan sedia menang kecil. Dan akhirnya ya saya kira ini presiden yang buruk ke depan kalau diteruskan. Apalagi syarat independennya juga berat. Harus mengumpulkan KTP sekian ratus ribu untuk Jakarta misalkan dapat 750 ribu. Itu kan enggak mudah. Kalau syarat itu dikurangi, threshold enggak perlu ada. Saya kira akan banyak variasi menu demokrasi kita di pilkada nanti. Dan itu ujungnya ya revisi undang-undang pemilu nanti. Dan saya kira juga perlu dipertimbangkan juga apakah pilkada ini harus rentak. Nah itu supaya apa? Supaya ini harus ada kajian lagi lah. Karena lebih banyak mudorotnya saya lihat. Tapi begini Mas Agung. Oke revisi undang-undang pemilu. Cukup-cukup partai politik juga loh yang revisi. Berkali-kali juga dalam setiap penyelenggaran pemilu ada revisi. Dan mereka-mereka juga yang revisi. Rekayasa ini justru kalau saya tarik ke belakang. Rekayasa politik ini justru dirangkai oleh mereka sedemikian rupa sejak awal. Sehingga tercipta produk-produk undang-undang termasuk undang-undang pemilu yang terjadi saat ini. Nanti saya selajah akan tanyakan. Gimana pengawasan juga terhadap orang-orang partai politik ada di parlemen. Supaya kita juga bisa ikut nih punya andil untuk mengawal. Kalau memang undang-undang pemilu harus direvisi. Sejak awal ditilik benar. Supaya bisa benar-benar memberi keleluasaan untuk rakyat. Memilih berdemokrasi dengan sehat. Saya ketanyakan itu sampai Indonesia pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kembangkan. Saya tadi tanya ke Mas Agung soal undang-undang pemilu yang perlu direvisi. Ujung-ujungnya direvisinya oleh partai politik juga. Yang juga kita sebelumnya bicarakan ini perlu dikritisi, perlu dievaluasi gitu. Tapi bagaimana kita melihat atau mengawasi partai politik yang punya peran penting untuk membuat undang-undang ini di parlemen. Sejak awal rakyat punya andil di situ supaya sistem pemilu kita juga ke depan ya sehat gitu. Tidak seperti sekarang yang dinilai masih banyak cacatnya. Jadi saya beberapa kali menyaksikannya berapa ketumpartnya mengeluhkan soal pilek. Yang kemarin sangat brutal, mahal dan seterusnya bayangnya seperti itu. Jadi ada Mas Ahaye, ada Pak Julhas, Pak Erlangga dan seterusnya. Itu mengeluhkan pada saat itu soal pilek yang tidak kondusif untuk semua anggota, calon anggota legislatif. Nah saya kira keresahan itu idealnya dimuarakan saat sekarang ini nanti ketika selesai ada anggota DPR terpilih baru. Pembahasan revisi itu dimulai dan itu bisa diendorse oleh Presiden Terpilih, Pak Prabowo. Sebagai juga bagian program utamanya selain soal makan siang bergizi gratis. Ini sama pentingnya dengan program Merchus Suar itu karena apa? Karena melentukan bagaimana desain politik dan demokrasi kita ke depan. Yang hari ini ya dalam tanda petik demokrasinya sedang dititik nadir. Kalau Pak Prabowo punya concern ke sana, ada afirmatif action yang jelas, saya kira semua partai akan bergerak. Karena sekarang ini kan revisi itu cuma sehari aja selesai Mas Radi. Artinya ada... Trendnya gitu ya sekarang ya? Iya, political will yang kuat dari istilahnya istana, parlemen dan seterusnya. Itu bisa terjadi soal pendanaan, soal threshold, soal dinasti, soal seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu harus diatur supaya apa ke depan masa depan demokrasi kita semakin lebih baik. Saya setuju dengan Mas Agung bahwa Presiden Terpilih sebagai pemimpin rezim baru juga harus punya andil gitu ya. Karena tren-tren yang tidak baik tadi seperti sistem kebut semalamnya bahas undang-undang, ini tidak terjadilah di eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kira-kira. Nah, saya kembali membahas kota kosong ke Pak Aslamet. Pak Aslamet, kalau Anda meng-endorse kota kosong bisa menang gitu di Pilkada Brebes ya, kalau Anda melihatnya kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya cuman menunda masalah, hanya menegur saja elit-elit politik yang saat ini mengusung pasangan calon di Brebes, Pak Aslamet? Jadi, bukan masalah menunda dan tidak menunda ini ya. Jadi, memang sesuatu yang perlu harus diluruskan. Selain apa? Ini kan menunjukkan bahwa demokrasi itu sudah mati. Kita berasaskan demokrasi negara kita. Tentunya, apa yang menjadi bagian rakyat itu untuk bersuara, untuk memberikan haknya, harus benar-benar terwujud, keinginan daripada masyarakat. Siapa yang menang? Yang menanya nanti rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau utusan itu sudah tidak bisa menjadi utusan dari rakyat, ya rakyat saatnya bergerak. Dimanapun yang ada kota kosong, saatnya kita bersama-sama serukan menangkan kota kosong, bukan masalah penundaan dan lain sebagainya. Tapi intinya, ke depan dengan adanya kota kosong ini akan menunculkan. Mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali demokrasi. Oke. Ya, tadi juga pada saat jeda Anda sempat mengutarakan slogannya ya, tanpa uang kota kosong bisa menang gitu katanya Pak Selamat ya. Ini salah satu yang ingin dibuktikan oleh Pak Selamat. Bahwa kota kosong itu, siapa sih kota kosong-kota kosong ya dari perwakilan masyarakat untuk menyurahkan suaranya kepada kepentingan pemilihan billbook yang akan diselenggarakan nanti agar masyarakat juga paham. Oke. Dan juga masyarakat itu akan ke depan seperti apa mereka akan memilih. Ya, ini sama-sama gerakan yang harus kita hargai juga sebenarnya di berbes ya. Untuk meskipun masih ada satu pasang calon, tapi masih ada kota kosong yang kata Pak Selamat tadi ingin dibuktikan, tanpa uang kota kosong bisa menang. Nah saya, Kambatiti, Kambatiti, kalau saya tadi tanya juga ke Pak Selamat, kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya menunda masalah dan cuma menegur saja nih, menegur elit-elit politik di beberapa daerah di pilkada? Iya, menegur itu perlu. Jadi walaupun dia menegur, itu tetap dibutuhkan. Tetap ada harus ada action-nya. Harus ada action, karena kenapa? Kita kembali lagi, sebenarnya selalu ada anomali di dalam setiap solusi ketatanegaraan kita. Tadi Mas Radi membahas soal bagaimana kita mewujudkan sistem politik, sistem pemilu yang betul-betul demokratis. It takes two to tango, butuh dua pihak. Makanya saya setuju juga bahwa memang Presiden baru kita nanti harus datang dengan legasi yang bisa mengkoreksi. Sempat beliau kan mengatakan politik pemilu kita melelahkan. Nah oleh karena itu, supaya tidak melelahkan, dia akan lebih mudah kalau segala sesuatunya demokratis dan sesuai asas kompetisi yang adil setara. Nah kembali kepada soal menegur. Awal hadir putusan EMK soal calon tunggal, kan sebenarnya ingin menyelamatkan pilkada. Karena ada yang sudah dicalonkan, tapi partai yang lebih banyak tidak mau mencalonkan, akhirnya hanya ada satu paslon. Justru didekati dengan malah oportunisme baru. Oh ternyata enak juga kalau cuma satu calon. Karena di awalnya menang semua 100 persen. Akhirnya diborong semua di awal, yang tadinya untuk menyelamatkan kontestasi, menjadi untuk membungkam kontestasi. Teguran dari rakyat menandakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kritis. Perubahan perilaku diharapkan terjadi. Contohnya, pilkada kota Makassar 2018. Kota kosong menang, ketiga terjadi pilkada yang dilakukan kembali 2020, itu calonnya jadi empat. Dan berubah konfigurasi calon tunggalnya. Nah ini menandakan bahwa ketika masyarakat memberikan ketidaksetujuannya, kan kota kosong itu artinya masyarakat tidak setuju dengan skema calon tunggal. Maka partai dipaksa berbenah. Inklusivitas dan keragaman pilihan tercipta. Dan akhirnya tujuan dari Pak Selamet untuk menghadirkan demokrasi sebagai sebuah kompetisi menjadi terwujud. Dan aksion kota kosong ini berarti sudah terbukti. Bisa secara tegas menegur partai politik itu terbukti dengan dilakukannya pilkada ulang setelah kota kosong yang menang, muncul beberapa pasang calon. Itu yang harus disoroti. Dan termasuk kalaupun ada yang kalah, ada yang kemudian kota kosong ini kalah dengan tipis. Contohnya Humbahas Sundutan. Atau di Jawa Tengah juga Pati ya, begitu Humbahas dan Pati. Dan sampai sekarang kan menjadi studi kita, pembicaraan kita, perbincangan kita. Dan itu menjadi evaluasi bagi partai dan situasi politik di daerah. Lagi-lagi kita mengkritisi partai politik nih Mas Agung. Kalau tadi sempat disinggung sama Mbak Titi. Partai politik di pilkada ini cenderung memilih jalan aman untuk mengusung satu pasangan calon. Dan ini misinya kok saya melihatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Anda melihat hal seperti itu juga atau ada? Iya, jadi kalau secara teknikal elektoral ya Mas, kan ini masa pilkada ini mepet ya. Kedekatan dengan pilek dan pilpres. Terus yang kedua ada threshold yang cukup tinggi ya. Plus calon independen juga susah gitu. Terus yang ketiga ada logistik yang cukup besar yang harus disiapkan oleh setiap paslor. Terus ada hal-hal teknis lain yang akhirnya membuat mereka realistis. Apalagi kalau yang maju ini survei. Kalau elektabilitasnya rendah, modal yang dikeluarkan besar, ngapain saya maju? Kan itu rasional sekali ya. Karena waktu untuk berkampanye juga hanya dua bulan efektif. Nah buat penantang ini dia dirugikan. Tapi buat petahana dia diuntungkan. Nah paslon-paslon yang menghadapi kotak kosong ini, misalkan di Bangka Blitung kasusnya, itu rata-rata petahana melawan kotak kosong. Ya 100% petahana. Nah artinya apa? Karena memang penantang gak punya banyak waktu mempersiapkan diri melawan petahana yang sudah mempersiapkan diri satu periode. Kan tidak ada fairness di sana. Nah saya kira revisi undang-undang pemilu itu harus bisa menciptakan situasi di mana fairness dalam kompetisi elektoral yang sekompetitif pilkada itu terjadi. Nah itu yang membuat akhirnya para penantang ini berpikir ulang. Daripada maju ngabisin modal besar, mending gue bisnis baru kan. Mending gue melakukan hal yang lebih kontributif di masyarakat. Kasih hal-hal yang positif gitu. Lagi-lagi yang mengundang kita untuk sama-sama memperhatikan bagaimana ke depan bisa merevisi undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada sepertinya. Undang-undang partai politik juga. Undang-undang partai politik juga. Ini ada tiga serangkai sepertinya yang harus benar-benar dikawal bersama terutama oleh rezim pemerintahan yang baru. Nah terakhir saya bertanya ke masing-masing narasumber saya. Karena saat ini dan hari ini sudah memasuki masa kampanye, Pak Selamat. Untuk Kota Kosong ini Anda menjalankan metode kampanye seperti apa untuk mengampanyikan Kota Kosong di Brebes, Pak Selamat? Alhamdulillah kami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Jadi kami tetap akan bersosialisasi kepada masyarakat dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena Alhamdulillah kami sudah terbentuk jaringan di 17 kecamatan dan di 297 desa. Dan masyarakat juga memberikan sokongan kontribusi, atribut. Pak saya yumbang ini Pak, pasang balik hodwa ya Pak. Alhamdulillah. Pak saya bantu Pak ini Pak stiker. Alhamdulillah. Ini rupanya memang benar-benar murni dari masyarakat bahwa ingin benar-benar terwujud Kota Kosong menang. Makanya saya ngomong bahwa Kota Kosong tidak perlu sokongan istilahnya untuk membeli suara rakyat. Tapi justru rakyat memberikan kontribusi terhadap demokrasi yang sedang kami ayai. Seperti itu. Oke ini sangat positif. Sangat harus diapresiasi gerakan-gerakan yang tidak sama sekali melibatkan secara finansial merepotkan masyarakat lain lah. Karena ini inisiatif masyarakat sendiri untuk memunculkan gagasan memilih Kota Kosong. Mbak Titi karena sudah memasuki masa kampanye. Saya harus katakan tidak hanya Kota Kosong tapi beberapa daerah juga yang punya pasangan calonnya. Bagaimana mereka harusnya menyosialisasikan diri di Pilkada Serentak ini? Ya ini waktu memang tidak panjang. Jadi pertama harapan atau permintaan kepada KPU segera publikasikan dokumen profil atau kurikulum vitae riwayat hidup dari para pasangan calon. Yang kedua juga visi-misi program mereka. Cara yang menurut saya memang karena ini Pilkada lingkupnya kecil itu adalah datang ke masyarakat berdialog dan betul-betul mendengar menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan memang dengan pendekatan merangkul lalu pendekatan berdialog itu menurut saya bisa menekan skeptisme dan kekecewaan. Dan yang paling diharapkan adalah pasangan calon itu jadi garda terdepan untuk politik gagasan dan menegakkan politik tanpa politik uang. Tanpa hegemoni identitas dan tanpa politik sara. Jadi justru aktor paling depan itu paslon dan mengawal pendukung serta relawan. Jangan lepas tangan dengan mengatakan saya tidak tahu itu pendukung itu relawan. Kalau ada calon yang mengatakan begitu tidak usah pilih. Oke ya meskipun yang paling depan tadi dibilang Mbak Titi pasangan calonnya tapi tim sukses punya peran penting juga Mas Agung. Tadi sempat disinggung juga ada relawan ada partai politik. Nah untuk menyokong pasangan calon yang paling baik bisa dilakukan tim ses di Pilkada Serentak ini apa? Iya mau gak mau harus kreatif. Kreatif atau mati gitu lah istilahnya Mas. Kreatif atau mati ya kalau sekarang apalagi ya pemilihnya gen Z banyak banget nih. Kompetitif sekali sangat tinggi tingkat apa namanya literasi politiknya gen Z milenial ini. Mau gak mau tim ses paslon konsultannya kandidatnya itu harus benar-benar mau capek. Mau turun ke bawah habis-habisan dan mempersuasi para pemilik yang teridentifikasi tadi ingin memilih kotak kosong. Dan rata-rata kan ini pemilih rasional pasti yang memilih kotak kosong bergerak secara organik seperti di Brebes tadi kata Pak Aslamat. Jadi saya melihat orang-orang yang rasional ini harus didekati analar pikirannya. Kalau pendekatannya justru kontradiktif ataupun malah sebaliknya justru yang ada gerakan ini bisa viral. Dan kalau sudah viral ini alarm bagi penyelenggara dan paslon yang lain. Bahaya juga kalau misalkan yang menang kotak kosong. Bukan hanya di Pilwakot Makassar nanti. Ini yang ada 41 kota ya kabupaten. 37 sekarang. 37 kota kabupaten bisa menang kotak kosong semua. Kalau ini serentak terjadi seluruh Indonesia misalkan. Ini jadi fenomena baru. Tapi saya punya pertanyaan iseng juga nih. Masih perlu gak sih tim ses di Pilkada serentak ini nempelin sosok-sosok yang kemarin populer di Pilpres? Masih perlu gak menurut? Masih relevan gak menurut Mas Anggu? Ya saya kira ada relevansi tapi sangat minimalis. Karena kondisinya beda gitu ya. Karifan lokal di Pilkada kan unik dan ekstrim kadang. Jadi kalau mereka hanya menginjeksi, nempel template memnya, desainnya, logonya, jinggalnya. Saya kira itu justru kontraproduktif. Kreativitasnya hilang. Nah kreativitasnya itu yang harus dicatat. Jadi jangan lelah untuk turun ke bawah ya. Jangan capek, jangan mengeluh begitu kalau pengen menang. Dan tentu saja keluhan-keluhan dari partai politik ketahunya sekarang serba terbatas. Dengan waktu yang mepet ya itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai politik. Karena Anda-Anda juga yang membuat undang-undang ya. Silahkan jadi dinikmati begitu. Baik terima kasih. Dan Pilkada bukan hanya Jakarta. Bukan hanya Jakarta. Banyak sekali Pilkada di daerah yang harus juga kita perhatikan. Di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan daerah-daerah penting lainnya. Ini punya posisi strategis di masing-masing daerah. Jadi tidak hanya, jangan hanya menyoroti soal Jakarta. Ini yang harus kita cermati bersama. Baik terima kasih Mbak Titi, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia. Lalu Mas Agung Bas Koro dari Trias Politica. Dan Pak Selamat dari Brebes dengan gerakan kota kosongnya Pak. Selamat berjuang. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk penyelenggaraan demokrasi berikutnya ke depan. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih.